Intro Ya kembali di Net24, ini informasi seputar jelang ibadah haji. Tiga hari lagi, kloter pertama Jemaah Calon Haji Indonesia tiba di Mekah. Ini petugas haji bagian perlindungan jemaah terus bersiap, diantaranya menggelar latihan perlindungan jemaah calon haji di beberapa titik penting. Dan berikut liputan khusus seputar haji 2019, langsung dari Tanah Suci bersama reporter Net, Reiska Ramdhani. Ya sepanjang musim haji ini tempat yang diakini sebagai tempat lahiran Nabi Besar Muhammad SAW ditutup. Bangunan yang telah berubah menjadi perpustakaan ini terpaksa tutup untuk menghindari jemaah yang mengkultuskan tempat bersejarah tersebut. Assalamualaikum good people, saat ini saya tengah berada di sebuah tempat yang diakini sebagai tempat kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. Namun tempat ini saat ini telah berdiri menjadi sebuah library yang dinamakan sebagai Makkah Al-Muqoramah dan didirikan sejak tahun 1370. Lokasinya sebetulnya tidak jauh dari pelataran Masjidil Haram di belakang itu. Jadi sekitar 500 meter jalan kaki sudah bisa sampai ke tempat ini. Nah memang sepanjang musim haji, tempat ini, tempat yang diakini sebagai tempat kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW yang sudah menjadi perpustakaan ditutup sepanjang musim haji karena dikhawatirkan biasanya ada beberapa jemaah yang mengkultuskan tempat ini, yang mengagung-agungkan tempat ini. Dan juga banyak kesalahan yang dilakukan oleh para jemaah haji, yaitu sholat di depan ini, kemudian berdoa dan meminta segala sesuatu. Padahal memang tidak ada dalil untuk mendoakan atau juga untuk mengkultuskan tempat ini. Untuk ukurannya memang tidak terlalu besar begitu. Dan meskipun ditutup sebetulnya jemaah haji ini bisa melihat bagaimana kondisi atau juga bentuk dari dalam perpustakaan ini yang ditunjukkan melalui gambar-gambar yang dipajang. Kalau saya lihat hanya ada satu pintu di depan perpustakaan ini dan memang hanya sepanjang musim haji saja tempat ini ditutup. Buku-buku yang disimpan atau juga yang menjadi koleksi adalah soal pengetahuan Islam. Dari Mekah, Al-Mukuramah, Teis Karamdani melaporkan untuk NET.